Berarti kriminal itu salah satunya adalah manipulasi. Manipulasi. Manipulasinya lebih kesikis gitu-gitu. Kan dijahatin. Ada namanya Emotional Abuse. Abuse-nya kena ke dalam mental gitu. Oke, selamat hari minggu semuanya. Assalamualaikum, saya Kak Ros. Hari ini, aduh di hari minggu tapi lumayan padat ya. Tapi tetap semangat dong. Menemani Anda di acara Rumi? No Secret. Bersama Daniel. Dan tentunya ada beberapa bintang kamu yang akan kita ajak ngerumti berita-berita yang update. Yang bikin kita kepo-kepo dan juga kita kepojokan tentunya ya. Untuk membahas berita-berita apa sih yang menjadi sorotan publik baik itu datang dari dunia nyata. Mempunyai dunia maya. Berita apa sih? Ini sebenarnya banyak hal teman yang lagi masih kita kepoin adalah bagaimana perkembangan hubungan antara Ria Ricis dan juga sangku Rian. Coba kita lihat postingannya Rian dan Mona di bandara gitu. Ya terus ini kan dia di bandara gak tau mau kemana apakah dia mau ke Jogja gitu kan nyamperin Ricis ya. Terus nah tapi ada komentar netizen yang ini netizen CCTV. Sampai bisa tahu loh captionnya berubah gitu. Captionnya diubah kenapa? Papa nunggu mau kemana pulang emang gak serumah katanya gitu ya. Papa nunggu mau kemana pulang emang gak serumah. Ini tadi. Oh yang tadi tuh jadi apa? Captionnya jadi berubah jadi apa? Coba kita lihat yang tadi bacanya. Ini bunyi adalah? Bayi cantik. Oh bayi cantik astaga. Terima kasih loh ya. Karena kalau aku lihat sini apa aku masuk disitu juga gak kelihatan ya kan. Tuburan. Tapi secara kualitas mumpur mata saya juga sudah tidak bagus ininya ya. Jauh dekat. Sementara kalau dari Ria Ricis storynya juga bunyinya adalah ini. Sepanjang jalan jemput anak be like ini. Jadi dia kayak kangen. Jadi kemungkinan ya kan di bandara untuk mu anak balik ke ibunya di Jogja. Ya kan gitu. Ini kalau jadi pertanyaan emang gak serumah? Ya mungkin lagi gak serumah karena Ricis lagi syuting. Sebenarnya pertanyaanku adalah. Kan syuting ya? Kenapa bapaknya gak ikutan sama anaknya ya kan? Gitu. Gitu. Dan terus ada video lagi pindahan rumah. Isis pindahan rumah. Iya. Coba kita lihat rumahnya kayak apa sih. Oke makasih. Udah bantu-bantu. Anak muanak semuanya. Masya Allah. Anak muanak semua kelihatan. Aku aja semalam sampai setengah 12 baru baju muanak. Baru. Itu aja belum selesai. Muana aja dua box kontainer. Dua box kita. Ibu kemana muan? Ibu kemana ibu? Ntar mau nyusul ya. Mau nyusul ke ibu ya. Mau nih ikut kan? Oke tapi di video itu apa gak ada. Gak ada. Gak ada Ichis ya. Jadi cuma ada Rian doang. Ya karena pada saat bikin konten mungkin Ichis lagi syuting di Jogja. Aku selalu berpikiran positif ya. Tapi ini kita pantau komentar netizen CCTV yang berikut ini ya. Netizen luar biasa deh. Pokoknya sibuk kerja gak ada waktu quality time bertiga bareng anak istri. Pokoknya sibuk ya netizen udah diem aja. Tunggu nanti ada foto selfie bertiganya dan launching baby number 2. Gak kayak gitu. Ini tetap semangat. Ini netizen tetap positif juga ya. Yang berikutnya dibujuk mas istrinya perempuan itu memang keras tapi di dalam hatinya lembut dan ego lebih besar. Tapi mereka ingin dibujuk berkali-kali agar jangan sekali aja. Kadang ada orang laki bujuk sekali gak mau. Udah laki-lakinya bingung mau ngapain dibiarin istri ngambek berhari-hari. Oh ini kayaknya tau deh. Kayak bikin drama sendiri ya jadinya ya. Aku jadi ingin ikut bikin cerita. Yang berikutnya suka banget mancing netizen giliran yang kena bully suaminya. Kasian loh Rian. Cis dewasa dikit kenapa katanya gitu. Oh ini banyak ya gitu lah ya. Ada tadi soalnya ada yang menduga itu gara-gara suaminya terlalu sibuk kurang perhatian jadi resistnya ngambek. Tapi ada yang menarik kan netizen CCTV itu sampai memperhatikan kok Rian di foto-foto terakhir udah gak pakai cincin nikah ya kan. Ya baru gak sudah tidak ada cincin di tangan papa Ian katanya. Coba kita lihat nih kalau foto yang terakhir itu pada saat diendorsan ya. Itu masih ada cincinnya masih tuh sebelah kanan tuh ini ya. Terus abis itu foto yang mana yang gak ada cincin ya. Oh wow. Netizen CCTV luar biasa ada ya. Aku juga gak, ya emang aku gak ada cincinnya. Kalau Rian ini cincinnya kemana? Ini pembahasan cincin bisa berhari-hari ya. Ya kita doainya yang terbaik namanya juga pasangan muda ya pasti masih banyak. Sama seperti kehidupan aktor muda berikut ini ada Aliando. Ini juga kehidupannya up and down, up and down. Hari ini dia datang ke Ruby berbagi cerita. Kita lihat dulu profil Aliando berikut ini. Aliando Sharif, aktor sekaligus penyanyi kelahiran 1996 ini pernah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala pada 2014 bersama Prilly Latukonsina, Jessica Mila, Kevin Julio, dan Ricky Harun. Pria yang sempat vakum selama 3 tahun ini mengaku menjadi korban kriminal dari oknum manajemen artis yang telah memanipulasi agar ia terus bekerja dan menyebabkan dirinya mengalami gangguan mental, Obsessive Compulsive Disorder yang ekstrim seperti menumpuk sampah di kamar dan tidak mandi sampai 3 bulan hingga dirinya melakukan pengobatan ke psikiater. Pelantun lagu Love You All The Way yang dikabarkan pernah dekat dengan Prilly ini mengaku kondisinya sudah membaik dan kembali berakting dalam film, namun pengaruh obat yang dikonsumsi justru membuat berat badannya naik. Benarkah Aliando kerap terganggu dengan fans yang terlalu fanatik dengan dirinya? Dan seperti apa perjuangan Aliando menghadapi permasalahan yang pernah ia alami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room sudah ada Aliando bermain ke Rumpi di hari minggu ini. Terima kasih sudah hari Aliando, apa kabar kamu? Baik ya, kita terakhir ketemu, udah bertahun-tahun yang lah, udah lama banget waktu di Kapal Pesiar itu. Enggak loh, Warkop dong. Warkop, iya 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 kamu masih ingat? Biasa ingat. Oke Aliando, kemarin kamu akhirnya beberapa waktu yang lalu ya kamu terbuka dengan kondisi kamu, kamu mengalami OCD gitu ya. Kita lihat artikelnya ya, kebiasaan aneh Aliando syarif akibat OCD gitu. Nah ini kalau kita baca OCD itu memang adalah sebuah, apa ya, sebuah gangguan gitu ya. Yang salah satunya adalah penyebabnya karena stres. Jadi itu adalah cara kamu untuk mengontrol ketegangan stres. Iya betul. Masih, kamu masih mengalami hal itu kah? Masih, sampai sekarang ini. Masih sekarang? Apa yang masih berat yang terjadi kalau lagi stres? Tadi kan sempat ngobrol di belakang soal waktu briefing. Ngomong, ini soal 90% dan 100% itu gimana Kak? Sebenarnya 90% itu nilainya short term, gak long term. Jadi misalkan hari ini harus dalam keadaan 100%. Kalau sampai rumah 20 ya udah 20. Kayak habis pulang nih, kemungkinan pasti akan drop lagi, akan turun. Jadi naik turun, naik turun. Naik turun, roller coaster juga. Pemicunya apa? Pemicunya pernah di, pernah dibuka di... Ricu. Bukan, di salah satu stres TV. Intinya, setiap kali mau berbuat baik, itu akan jadi pemicunya. Berbuat baik? Iya. Jadi misalkan kita mau bantu orang, itu akan pemicunya datang. Jadi makanya kita jadi, ya sifatnya jadi apa ya, kayak apatis. Pasti ada trauma dibalik itu? Trauma enggak juga. Trauma sih enggak pernah ada trauma, karena mungkin laki-laki ya. Laki-laki nakal lagi, seboca itu jadinya enggak pernah takut sebenarnya. Jadi kalau trauma, lebih tepatnya segan kali ya. Segan berbuat baik? Segan enggak. Jadi, ahli ini orang seganan misalkan. Enggak enak kan? Iya, jadinya ketika segan itu sudah di-press dengan rasa marah sama orang, subjeknya ya gitu. Sama orangnya. Itu udah pasti langsung, wah makin down gitu ya. Bukannya makin berani untuk nantang, malah makin down gitu. Oh. Jadi mungkin itu sih. Jadi kalau ada hal-hal dimana kamu disuruh melakukan sesuatu, ada orang yang bersikap sesuatu yang kamu enggak suka, kamu biasanya enggak berani ngomong. Sehingga itu kayak kamu pendem. Iya. Sehingga itu akhirnya menimbulkan rasa marah. Marah sih? Enggak juga. Marah enggak? Enggak. Terus apa dong? Kebingungan justru. Kebingungan? Apa yang bikin kamu bingung? Yang bikin bingung ini keadaannya aja sih. Maksudnya... Apa yang kamu rasakan? Bingung? Bingung-bingungnya kalau marah sih enggak sih enggak marah. Eh... Justru tertekan ya? Tertekan? Jadinya justru sedih. Bukan marah. Oke. Sedihnya kenapa jadi kayak gini gitu semuanya gitu. Kalau marah ya... Selagi tidak dendam itu sih enggak apa-apa. Marah kan semua orang boleh. Tapi memang boleh marah. Kamu merasa bersalah kalau kamu marah? Enggak. Enggak. Oke. Bagus ya? Hahaha. Ya bagus. Agak... Ya, ya. Apa yang membuat kamu akhirnya mau bercerita itu? Dan setelah kamu bercerita itu apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa lebih enteng? Enggak sih. Enggak ada. Jadi semua metode dari psikolog gitu. Disuruh bercerita. Disuruh terbuka. Disuruh hal ini, hal itu. Hmm... Ini bukan masalah OCD-nya. Ini masalah kejahatan yang dilakukan oleh Oknum. Hmm. Jadinya OCD-nya hanya dampak... Kedua dari hal pertama ini. Itu kan tadi di... Ya. Di playback tadi. Oke. Coba kita lihat ini ya. Ini salah satu yang... Mungkin, mungkin ya. Ini kejahatan yang kamu alamin. Yang itu yang terjadi. Sehingga kamu... Mentrigger kamu mengalami OCD. Coba kita lihat ceplikannya. Berarti kriminal itu salah satunya adalah manipulasi. Manipulasi. Manipulasinya lebih ke psikis gitu-gitu. Kan dijahatin. Ada namanya emotional abuse. Hmm. Nah. Disana. Abusenya kena ke dalam mental gue. Gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gue akan disiksa. Ini orang si pelaku semacam manajemen. Iya. Jadi gue di push terus untuk kerja. Habis itu ada yang nunggu juga. Semacam lu tuh jadi barang *** dong sama mereka. Iya. Gue ditunggu juga tuh. Ditunggu untuk apa yang mau dikeluarkan lagi. Gitu loh. Ya oke. Jadi kayak tender. Apakah ini bisa enggak nih? Gitu. Namun ketika push itu ada. Mau enggak mau. Gue harus bilang. Kepada orang-orang yang mungkin. Nge-tender. Bawah gue. Terkenal OCD. Gitu. Oke Alian. Aku tanya sama Alian. Itu kapan kejadiannya Alian dong gitu. Dia bilang setelah. Dari sini gitu. Berarti kan. Kamu kan dulu. Terkenal sekali dengan ganteng-ganteng serigala gitu ya. Terus itu kamu sempat hilang gitu ya. Terus itu muncul lagi gitu. Muncul lagi. Lalu ada cerita ini. Makanya aku tanya. Ini kejadian kapan? Apa sih kejahatan yang kamu alami. Kamu bilang kamu ngalami. Psiko. Ya. Abuse. Pertama kali. Merasakan setelah 2019. Itu setelah syuting. Film yang bisa diluar kok. Jadi pertama kali. Setelah keluar dari. Film itu selesai. Tadinya tuh sempat ada beberapa project. Gede. Tadinya. 2019 itu. Mengikut sertakan banyak artis juga. Tadinya. Satunya ada artis muda juga. Ada anak-anak artis juga. Yang pada akhirnya. Salah satu si anak artis ini. Membawa salah satu manajer. Hmm. Dan dia tiba-tiba. Menguasai pembicaraan dan segalanya. Dan ketika dia kayak. Ya. Gini ya. Orang yang jago berbicara. Belum tentu bisa beraksi dengan baik gitu ya. Dia. Berbicaranya sangat bagus banget. Jadi seolah-olah semuanya tuh bisa di. Di. Di olah sama dia. Sedangkan itu semua punya. Punya alih gitu loh. Itu hak gue semua. Kenapa jadi. Lo yang ngatur-ngatur. Dia pun ngerti tentang musik pun tidak. Ngerti tentang film pun tidak. Dia hanya orang manajemen gitu. Ketika gue. Ketika. Sudah dibentuk gitu semuanya. Tiba-tiba dia kayak masukin artis-artisnya dia malah. Yang gak diundang. Cuman karena saya mengundang satu teman saya ini. Yang manajemennya adalah dia. Iya dia. Ya udah dari sana sih kejahatan mulai. Kejahatannya. Apa aja kejahatan yang dia lakukan. Kamu bilang itu kejahatan. Berarti ada sesuatu yang melanggar. Iya. Karena di program ini bersifat juga. Kita bisa terbuka ya. Jadinya disebutnya ada. Manipulasi uang? Oh bukan. Bukan. Apa? Making crazy nama. Making crazy? Nama istilah terminologinya. Making crazy atau yang juga sering orang. Emotional blackmail? Seperti hipnotis dan brainwashing. Serius? Iya. Kayak gitu. Apa? Apa yang kamu merasakan waktu itu? Kamu jadi apa? Diapain sama dia? Gak ngerti. Justru gak paham. Ini makanya sampai sekarang masih dicari tahu. Ini kenapa. Apa yang terjadi dan kenapa bisa seperti ini. Kamu bisa menyebutkan itu kejahatan? Saya jadi. Karena saya sendiri ngerasa ada yang aneh di dalam diri. Diri kamu? Iya. Gak seperti biasanya. Tidak mengikuti alur yang harusnya seperti dulu lagi. Malah belok kemana-mana gitu. Alur yang dulu itu kayak gimana? Terus jadi apa? Kayak misalkan dulu kan harus mengikuti garis yang memang harus diselesaikan gitu. Tanggung jawab-tanggung jawab yang udah dilakukan di sebelum-sebelumnya. Eh tiba-tiba dia dengan tidak terlihat gitu ya. Kita kan hidupnya punya gelombang vibrasi ya. Gelombang vibrasi dan gelombang elektromagnetik. Kayaknya hal-hal itu yang dimanfaatin oleh dia. Entah semua masalah itu jadi berbelok. Tidak seperti alur arusnya yang dulu gitu. Jadinya malah kemana-mana. Yang tadinya gak benci malah jadi benci. Tapi yang bikin itu bukan saya sendiri. Tapi orang si brand musim ini. Dengan pandai dia memindah-mindahkan sebuah masalah orang. Atau garis masalah orang. Misalkan Ali ini punya masalah di sini. Tapi kok dia memindahkan itu jadi ke masalah yang lain. Dan itu gak bisa dilawan. Gak bisa dilawan. Gak bisa dilawan. Kamu masih sampai kapan kamu berhubungan sama orang ini? Udah enggak. Udah enggak. Udah lima tahun lebih enggak? Kan udah lima tahun kayak gini. Udah lima tahun. Dan itu yang menurut kamu jadi pemicu kamu OCD? Kejahatan itu? Semenjak hal itu tiba-tiba ada OCD. Tiba-tiba ada OCD. OCD sih sebenarnya sudah terjadi kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Tapi ini lebih parah jadinya. Iya jadi lebih parah. Malah makin agresif penyakitnya. Makanya kemarin sempat ngomong ini adalah OCD ekstrim ya penyebutnya. Sempat bingung ini penyakit OCD yang kayak gimana ada. Sempat konsol dengan psikolog ini adalah OCPD, ini adalah OCD atau... Tapi memang pure ini adalah OCD dan ini OCD ekstrim. Ekstrim ya kayak sampai kamu kalau itu... Gak bisa mandi. Ada juga ada hoarding disorder dan lain-lain. Hoarding disorder. Hoarding tuh artinya mengumpulkan barang-barang menumpuk, menimbun gitu ya. Terus yang parah juga kamu jadi overthinking. Kamu bilang kalau mandi tuh kayak ngerasa harus dihitungin satu-satunya karena kontrol. Kontrol. Even gerak gimana pun itu gak bisa. Mau gerak, serupa gerak apapun itu gak bisa. Makanya that's why bukan cuma mandi sebenernya. Cuma kan yang namanya bau ya. Kan mengganggu. Jadinya hal itu yang bisa jadi pembahasan. Karena yang lain kan kayak makan apa gitu. Ya gue gak makan berapa hari aman lah. Tapi kalau mandi kan bau ya. Jadi itu jadi titik masalah terbesar gitu. Jadi itu yang bisa diungkapin kenapa bisa mandi tiga bulan gitu. Mungkin. Kamu memutuskan untuk membuka keadaan kamu. Bercerita. Apa pemicunya. Apa yang kamu harapkan sebetulnya dengan terbuka? Yang diharapnya sembuh. Sembuh. Sampai sekarang sih belum sembuh. Tapi akan terus diperjuangkan bagaimana caranya ini harus berhasil. Dan Ali sih yakin gak sendiri. Akan ada orang lain yang seperti ini juga. Dan mungkin ketika Ali sembuh. By the way setelah men-share penyakit ini. Itu banyak yang DM kamu. Justru orang-orang yang sama. Dia minta tolong juga. Dia sedih. Dan justru nanya. Kok lu bisa sih? Sampai di titik ini. Om gua I.O. gila loh. Om gua yang I.O. Sumpah dia jadi bla 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 di cerita. Dan gua cuma bisa diem. Karena gua juga gak bisa membuat itu pulih. Karena Ali bukan psikiater. Justru Ali korban juga. Ini kepada si. Kan ada ketika kamu menyebut ini manajemen gitu. Orang jadi menduga-duga. Siapa sih ini orang manajemennya apa? Sampai ada yang menyebut itu adalah Reza Herlambang. Yang pernah menjadi manajemen kamu di tahun 2000. 2000 berapa tuh? 2010. 2010. 2010. Itu pada saat kamu habis GGS gitu-gitu. 2011 itu belum. Sebelum bahkan ya. GGS itu proyek ke-22 dari sebelumnya. Oh wih. Ya. 2014, 2015 ya. 2014, 2015. Nah kita mau tanya langsung gitu ya. Betulkah itu? Manajemen itu? Bukan, bukan. Itu kasian tuh fitnah. Itu jadi escape gue tuh. Bisa Reza Herlambang saat pertama kali keluar langsung. Aduh kacau nih Kak Reza nih. Kamu sempat komunikasi lagi gak apa? Enggak. Enggak. Karena kondisi juga masih belum baik. Apalagi keadaan dia juga masih belum baik juga. Iya. Karena kan orang punya masalah gitu loh. Biarkan dia selesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Baik. Baru bisa kita ngobrol. Oke. Nah kan kamu sempat bilang bahwa ketika ya tadi yang manajemen yang di tahun 2018 yang kesana itu yang sempat itu membuat kamu. Kamu bilang katanya kamu sampai ditungguin kayak dipaksa kerja gitu. Betul, dipaksa kerja. Sampai sekarang ditungguin. Sampai disini juga ditungguin. Iya lah. Dia tuh sampai sekarang nungguin bagaimana gue ini down. Dan artis-artis ini artis besar. Mungkin disitu itu gak ada karos loh. Dulu itu gue yang ngeditin banyak ratusan artis. Itu gue yang ngedit videonya dan gue tau orang-orangnya siapa aja. Makanya that's why kenapa gue gak mau ngumpul sama artis. Karena mereka brengsek. Oh gitu. Iya. Tapi gak ada karos sih. Syukur lah kalau berarti. Gak ada. Tapi no politik ada gak? Ya ada pasti. Gak mungkin ada. Karena mereka dapet uang dari sana. Dari sana? Dari sana tuh dari mana? Gimana cara mereka dapet uangnya? Jadi mereka dengan cara manipulasi ini. Mereka seperti menjanjikan artis-artis ini atau tokoh-tokoh politik yang mungkin dikenal. Itu dijanjikan dengan uang-uang. Tapi dengan cara-cara manipulatif gitu loh. Dengan ancaman yang tinggi, dengan yang lain-lain. Kamu jadi belum sepenuhnya lepas dari? Belum sampai sekarang. Walaupun kamu sudah pergi dari manajemen ini? Saya gak masuk manajemen. Oh enggak. Maksudnya dengan orang-orang manajemen ini? Karena kamu bilang kalau itu udah pergi? Ya. Dia udah gak pernah berhubungan lagi. Malah sempet mau kirim orang buat ngapa-ngapain tadinya. Tapi balik lagi, itu tidak bijak aja sih. Karena gue juga perlu tahu ini dia kenapa. Baiklah. Kita nanti ngobrol lagi sama artis-artis yang lain. Mudah-mudahan dia gak ada yang di dalam editan kamu. Ada sih loh gak ada. Enggak. Ada Uci Flodea ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Uci Flodea, pengusaha kelahiran 1972 yang memiliki bisnis kayu dan skincare ini, 7 November kemarin mengajukan keringanan hukuman kepada selebgram Medina Zen, karena merasa iba tak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal sebelumnya pada Oktober 2021, Uci melaporkan Medina atas penipuan penjualan tas Hermes palsu senilai 1,4 miliar yang membuat Medina difonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar. Perempuan asal Surabaya ini 23 November kemarin berkomentar di Instagram Marisha Ica karena kerap ditandai oleh netizen dan memperingatkan netizen supaya hati-hati agar tidak dilaporkan. Komentar tersebut membuat Marisha Ica marah dan merasa Uci menggiring opini sehingga keduanya diduga saling sindir namun Uci mengaku tidak terpancing. Benarkah Uci Flaudia mengajukan pengurangan hukuman kepada Medina Zen karena kemauannya sendiri? Benarkah perseteruannya hanya settingan? Saksikan kisah selengkapnya hanya dirumpi? No. Secret. Baiklah kita sudah bersama dengan Mbak Uci Flaudia. Ini adalah seorang pengusaha dari Surabaya yang beberapa waktu yang lalu juga sempat ada beritanya berseteru ada kasus hukum dengan Medina Zen gitu ya. Nah ini yang terbaru, ini yang terbaru ya. Tak tega Uci Flaudia ajukan surat permohonan pengurangan masa tahanan untuk Medina Zen. Di awal bulan November juga dia sempat posting dan ini captionnya coba kita bacakan ya. Pada tiga bulan yang lalu aku merasa ditegur oleh Tuhan dan diingatkan harus mengampuni setulus hati. Akhirnya aku bergumpul dalam hati aku. Memang aku sudah memaafkan Medina tapi Tuhan mengajarkan aku untuk mengampuni sepenuh hati. Aku tahu Medina pernah menyakiti hatiku. Medina pernah menipu aku dan aku pernah sangat benci sekali pada Medina. Satu hal lagi Tuhan selalu mengingatkan bahwa aku harus mengampuni setulus hati. Mbak Uci kalau boleh cerita apa yang terjadi tiga bulan yang lalu? Ya apa ya karena kan aku ini cinta Tuhan ya dan sering naik di mimbar gitu kan. Jadi kan kalau sewaktu naik di mimbar gitu kayaknya nggak layak gitu loh. Masa ngomongnya di mimbar seperti baik-baik. Akhirnya ada orang yang di belakang saya aku penjarain gitu kan. Aku penjarain kan. Tapi kan itu kan Tuhan maunya nggak kayak gitu gitu loh. Akhirnya kan bergumul tiga bulan itu nggak enak. Dan itu tiba-tiba muncul dalam perasa itu? Ya waktu doa. Waktu doa? Waktu doa. Apa yang terjadi kemudian? Ya waktu doa kan kayaknya untuk apa sih? Buat apa sih? Kayak gitu kan. Kalau mengampuni Tuhan kan mengampuni dosa kita setiap hari ya. Kenapa sih hal kayak gini aja masih dibuat-buat. Maksudnya ada orang yang harus dipenjara gitu kan. Jadi buat apa? Tuhan kan Tuhan bilang gini. Kan kamu nggak semakin miskin gitu kan. Dengan adanya ditipu sekian gitu kan. Kalau tentang menama baik kan. Ya dengan adanya Medina dipenjara kan sudah balik sendiri gitu kan. Dan disitu akhirnya kan. Waktu itu kan mau ambil putusan juga berat juga ya. Kalau misalnya eh tiba-tiba baikan sama Medina. Pasti kan medisan kan bingung. Pasti kan nanti dihujat. Berdoa juga lagi. Makanya tiga bulan itu ya udah lah aku putusin. Menurut apa kata Tuhan gitu kan. Nah ini kan biasanya kalau kamu berdoa Tuhan kan memberikan tanda-tanda. Apakah sejak saat setelah kamu muncul kesadaran itu. Kamu kemudian mulai menerima surat-surat dari Medina. Atau sebelum itu justru kamu sudah mulai menerima surat? Sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah. Sudah menerima surat dari Medina. Dan sejak aku pulang dari Eropa. Dan aku berdoa di sana juga kan. Udah gitu kan. Ya udah deh. Aku lakuin. Apapun yang terjadi ya udahlah. Kalau semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Pasti Tuhan melakukan yang terbaik buat aku juga kan gitu. Akhirnya ya udah. Aku tengok Medina. Aku bilang maaf sama dia kan. Kamu bilang maaf sama dia? Selalu. Selalu bilang maaf sama dia. Terus? Karena apa ya. Dengan adanya dia seperti itu kan. Gue tau gue disakitin gitu kan. Tapi aku tetep minat maaf sama dia. Dari awal dulu. Waktu sidang. Tetep aku minat maaf. Kamu diceritanya sambil berkaca-kaca. Apa yang membuat kamu ngerasa sedih? Sedih aja waktu dia bilang katanya ayahnya meninggal. Dia gak bisa lihat. Dan anaknya gak bisa sekolah. Dia kan tulang punggung. Keluarga ya. Jadi aku merasa itu kasian banget gitu. Kayaknya semakin ketusuk-tusuk gitu loh. Semakin ketusuk-tusuk. Kok jahat banget sih aku ini kayak gini. Aku blok dia. Aku blok Medina. Aku bilang. Matt. Aku akan melakukan sesuatu buat kamu. Gitu kan. Kamu disini hanya berdoa aja. Berdoa aja. Kamu mencenggu dia dan kamu juga cerita kemarin kamu sudah beberapa kali juga. Tiga kali. Tiga kali. Nah. Kamu kan sudah juga mengajukan surat katanya. Surat untuk pengurangan hukuman gitu ya. Ini kamu posting juga. Sementara kan ada dua kasus ya. Yang kemarin sempat di jalan. Betul. Ini kan yang sedia menjalani hukuman adalah kecemaran. Yang kecemaran. Bukan. Bukan penyemaran. Itu yang pengancaman. Yang pengancaman. Pengancaman. Nah ini. Sekarang dia kan lagi menjalani yang itu. Yang mana? Yang pengancaman itu. Pengancaman. Jadi itu yang mau kamu apa? Gimana rencana hukuman? Yang pengancaman itu. Kan dia lagi menjalani itu. Nah nanti di bulan. Tahun depan. Di Februari. Yang di Surabaya yang kasus tas itu kan dua tahun. Jadi gue gak tahigrat gitu. Jadi itu kamu sudah usahakan itu untuk? Ya apa ya. Aku bilang sama Medina gini. Met lu di sini juga belajar gitu kan. Manusia itu memang harus belajar. Gitu. Kamu katanya juga mencarikan sekolah buat anaknya Medina. Iya. Ada cerita apa itu? Ya karena dia bilang. Medina kan tulang punggung keluarga. Jadi kalau dia memang di dalam kan. Dia gak menghasilkan uang kan. Jadi kan. Aku bilang sama Medina. Kalau soal anak kamu. Selama kamu masuk. Selama kamu di dalam. Yaudah aku sekolah ini. Anaknya kan ada dua ya? Ya ada dua. Tapi yang satu kan. Apa namanya. Ada yang nge-DM. Bahwa dia gak berkenan untuk. Aku sekolahin. Karena kan orang tuanya udah. Mampu katanya gitu. Dengan suami Medina yang lama. Oh. Yang kecil ini kan. Sama yang Medina yang. Suami yang kedua. Jadi ya itu yang aku sekolahin. Dan aku sudah dibantu sama. Salah satu orang. Yang rumahnya di daerah Pejaten situ. Oke baiklah. Jadi kalau kita lah ada videonya gitu. Pada saat. Aku gak tau nih. Pada saat disidang gitu. Dan kemudian ada fonisnya. Uci menghampiri Medina juga. Dan saling berpelukan. Sebetulnya pada saat itu. Ada cerita apa? Kita akan bahas selain berikut ini. Tetap di Rumpi. Kepala disini. fortunately Sa Insya. uxi. Six gram. Terima kasih.